selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena memang rumah mereka tenggelam terpaksa mereka mengungsi ada yang ke gor ada yang ke masjid ada yang ke musholak ada yang mengungsi ke tempat tetangga yang kebetulan rumahnya berlantai dua itu masih bisa ditempati dan mereka tidak mengungsi yang memiliki rumah yang berlantai dua tapi bagi yang benar-benar rumah mereka tenggelam itu terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya dan menuju ke penungsian saat ini saya sedang jalan-jalan melihat keadaan para tetangga dan juga nanti saya lanjutkan melihat ke daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Karawang dan mungkin juga teman-teman sekalian sudah melihat atau mendengar berita dari media seperti TV dan juga mungkin radio tentang musibah banjir yang melanda daerah kami dan sampai saat ini pengungsi masih banyak yang berada di pengungsian karena memang di tempat mereka belum air belum surut masih menggenangi perkampungan mereka atau tempat tinggal mereka dan teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana hebatnya sungai Sitarum yang sedang meluap dari sungai Sitarum berubah menjadi lautan coklat teman-teman sekalian mohon doanya mudah-mudahan musibah banjir ini tidak berulang karena kita tahu bahwa saat ini curah hujan masih sangat besar dan itu terjadi di mana-mana bukan hanya di Darah Karawang tapi hampir keseluruhan wilayah di seluruh Indonesia mengalami yang namanya banjir jadi teman-teman yang mungkin berada di dataran rendah perlu waspada karena memang intensitas hujan yang begitu tinggi jadi kita perlu waspada karena kami sekarang sedang mengalami musibah tersebut musibah banjir dan tempat tinggal saya sendiri juga sempat digenangi banjir di bagian belakang bagian dapur dan juga teras tapi syukur Alhamdulillah mungkin saya masih lebih beruntung dari teman-teman yang lain atau para tetangga yang lain yang memang rumah mereka sampai tenggelam mudah-mudahan air sungai Citarum ini sergera surut dan kami bisa membersihkan sisa-sisa banjir dan kami sangat berharap yang paling utama tentu doa dari teman-teman sekalian agar musibah banjir ini tidak berulang mengenai daerah kami dan mudah-mudahan juga teman-teman sekalian juga terbebas dari musibah-musibah apapun itu bentuknya apakah musibah banjir musibah loncok loncok karena banyak yang terjadi di daerah-daerah yang lain tidak terkena banjir tapi terkena loncok tapi semua itu bagian dari ujian Allah untuk kita semua memang tidak banyak yang bisa saya sampaikan tapi teman-teman bisa melihat bagaimana hebatnya banjir yang melanda daerah kami ini saya sedang mengendarai kendaraan karena saya jalan-jalan ke daerah yang lebih jauh melihat keadaan saudara-saudara kita yang lain yang sedang terkena banjir saya kira itu teman-teman yang bisa sampaikan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati